Hai masih seukuran rendah begini tapi buahnya udah segede ini ya tuh weiss mantap temen-temen ya sehingga akar lihat temen-temen betul-betul nampak bahwasannya akar-akar muda ini muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya selalu siap sedia tonton di channel kopi inspirasi 81 teman-teman ya baik teman-teman teman-teman kali ini saya berada di salah satu kebun sawit swadaya ya yang setahun yang lalu saya pernah mereview habis beli punya orang ya Anda bisa lihat di sana dulunya seperti apa di konten saya yang satu tahun yang lalu ya di sini ya teman-teman nah ini ya itu kondisinya seperti itu awal dibeli ya kondisi seperti itu dan sekarang buahnya teman-teman uh luar biasa nah ya buahnya luar biasa besar-besar ya ini hijau pelepahnya juga ini kondisinya kita mensut ini arahnya ke atas karena pohonnya ini sudah besar teman-teman ya ya pohonnya sudah besar jadi eh nah sudah tinggi ya nah sehingga kita ngesutnya nggak bisa dari atas ke bawah jadi arahnya ke atas ya ke matahari sehingga eh silau ya silau tapi ini besar-besar teman-teman buahnya ya seperti ini nah luar biasa ya dengan perawatan yang maksimal ya ini kebun dulu eh beli awalnya juga tidak terawat satu tahun yang lalu dibeli oleh Bapak Herman juga ya ditelateni teman-teman ya sehingga sekarang eh menghasilkan buah yang seperti ini luar biasa teman-teman besar-besar ya nah mantap mantap teman-teman ya oke kita ke pohon lain teman-teman nah ini di sampingnya ya masih kecil jadi tidak merata besar semuanya jadi belinya kebun ini sudah jadi seperti ini dan dibeli dalam kondisi tidak terawat dan sekarang eh sudah terawat ya teman-teman satu tahun yang lalu ya berarti sudah lumayan agak lama teman-teman ya dan hasilnya nih wah luar biasa buahnya teman-teman ya ini yang masih pendek tidak merata tinggi teman-teman bibitnya nih mungkin beberapa pohon dimatiin disulamin gitu terus karena mungkin bibitnya saya juga nggak tahu bibit apa karena beli sudah jadi ini orangnya ya nah seperti ini tapi buahnya luar biasa teman-teman ini ada yang lebih kecil lagi teman-teman tapi buahnya Anda boleh lihat ya jadi perawatan sudah satu tahun ya nah buahnya seperti ini tuh banyak teman-teman ya perawatan satu tahun sudah ya oke nah dari segi daunnya saja sudah jauh berbeda dengan dulu pertama kali saya posting teman-teman ya sekarang merekah hijau dan lentur ya nah seperti ini ya sangat jauh berbeda hijaunya berbeda dulu kuning-kuning bagian bawah ini aja dulu jika kita melihat waktu pertama kali saya posting itu bagian bawah aja rumputnya aja kuning sekarang bukan hanya rumput yang hijau tanahnya saja hijau teman-teman nah Anda bisa lihat ya nah ya tanahnya saja sampai hijau nah coba Anda lihat tuh ya kalau tanah model seperti ini ini bukti bahwa tanah ini sudah mulai subur nah ini akar sawitnya teman-teman lihat nah ya akar sawitnya sampai keluar seperti ini tuh mantap ya jadi pemeliharaan sawit itu bukan hanya pohonnya teman-teman jadi tanahnya itu harus dipelihara nah ya sampai rumputnya hijau seperti ini nah itu tandanya kalau rumputnya hijau begini berarti tanahnya subur nah begitu pun dengan sawitnya nantinya akan juga subur jadi gulmar di area piringan itu menjadi sebuah tanda bahwa tanah itu subur atau tidak piringannya itu tanahnya subur atau tidak sehingga bagus enggak kalau ditaburi pupuk nah sampai seperti ini teman-teman kondisi tanahnya ini biasanya habis kena pupuk teman-teman habis kena pupuk kalau enggak salah ponska ini dulunya ya kemarinnya ponska nah sehingga lihat teman-teman betul-betul nampak bahwasannya akar-akar muda ini muncul ya ini akar-akar muda semua teman-teman ini baru muncul ini muncul menyerap unsur hara ini bekas pupuk kelihatan sekali nah nah ya bekas pupuk kenapa ini walaupun kalian taburi pupuk sekalipun kalau tanahnya enggak subur akarnya enggak muncul teman-teman ya karena tanahnya ini sudah subur duluan bekas diberikan kue ayam dolomit ya itu eh akar-akar itu akan muncul akan gesit ya muncul ke permukaan untuk mengambil unsur hara yang akan diberikan termasuk pupuk yang diberikan ini ini kan bekasnya digali teman-teman ya bekasnya digali ini dibuka diisi nah ini sebaran pupuk itu merembes ke sini ya gini ya kena air ya kena hujan terus sebarannya resapannya resapannya pupuk itu akan melebar seperti ini dan ini akan diambil oleh akar-akar ini ya unsur hara yang sudah sudah menyatu dengan tanah ini akan diambil oleh akar-akar ini dia akan mencari ini teman-teman tuh ya nah ini ya Anda bisa lihat sendiri jadi seperti ini modelnya jadi tanahnya itu memang harus disuburkan dulu sebelum menyuburkan tanaman nah ini prinsipnya teman-teman jadi kalau anda berkutat di pupuknya saja tanpa memperhatikan kondisi tanahnya juga enggak bisa teman-teman jadi tanahnya itu harus duluan jadi rumahnya tempat tinggal daripada sawit ini itu harus diperhatikan supaya nyaman dia berdiam diri mengambil makanan di area dia sendiri di rumahnya sendiri nah seperti ini ini banyak cacing-cacingnya seperti ini teman-teman cacingnya sudah pada keluar tanahnya sudah menjadi hijau akar-akar muda ini sudah muncul seperti ini perhatikan teman-teman ini luar biasa ya ini wuh akar mudanya ini buahnya ini yang putih-putih ini teman-teman ini akar muda semua akarnya sawit ya makanya banyak yang mengeluhkan sudah di pupuk begini begitu kok enggak bagus-bagus sawitnya nah tanahnya gimana itu pertanyaan yang mendasar teman-teman ya harus diperhatikan terlebih dahulu nah ya ini contohnya luar biasa tanahnya teman-teman tuh buahnya teman-teman besar teman-teman buahnya ya nah tuh hanya ini silau ya menghadapnya ke atas ke atas jadi susah nah teman-teman coba lihat buahnya wuh mantap kan Oh joss ini teman-temannya buahnya luar biasa ya di setahun yang lalu Anda bisa lihat di postingan saya itu seperti apa ya buahnya kayak gini teman-teman coba lihat tuh banyak ini minta maaf ini angle-nya nggak bagus udah kesiangan ini kesininya ya udah lihat bah mantap tuh teman-teman buahnya ya luar biasa ini teman-teman nah nah tuh begini aja kah kalau begini aja kelihatan teman-teman tuh buahnya seperti ini mantap ya tuh sebelah sana teman-teman Anda lihat tuh ya berhasil teman-teman ya perawatannya berhasil mantap tuh buahnya ya Hai anggap aja bagus teman-teman jahat kameranya eh posisinya sudah kesiangan ini teman-teman ya tuh wah itu bah mantap teman-teman buahnya besar-besar itu nih ya tuh eh Hai kelihatan enggak teman-teman ya nah ya atau yang rendah ini teman-teman ini ada yang rendah nah kalau ini kelihatan teman-teman rendah begini kalau tinggi agak susah ya nah ini anda lihat nah ya ini masih masih terjangkau tangan saya artinya ini baru satu meter setengah ya jadi ada yang masih seumur ini teman-teman jadi banyak yang tinggi tinggi banyak juga yang rendahnya apalagi enggak ditetap apalagi enggak dirawat jadi ya eh dulunya memang jelek sekali ya tapi sekarang enggak Anda bisa lihat nih Oh buahnya teman-teman hei ngeri berjubel teman-teman besar-besar seperti ini ya masih seukuran rendah begini tapi buahnya udah segede ini ya tuh weis mantap teman-teman ya oke nah jadi sama seperti komentar yang kemarin bahwasannya kalau kebun sawit itu di tangan yang pemiliknya yang bisa merawat sawit otomatis jadinya tuh begini teman-teman jadi bagus ya buahnya bagus meskipun bibitnya ini tidak diketahui asal-usulnya dari mana tapi kalau perawatannya bagus ya tentunya hasilnya juga lumayan ya hasilnya lumayan juga seperti ini ya apalagi bibit yang betul-betul bagus dari GBKS atau bibit unggul yang lain tentunya akan lebih sempurna lagi teman-teman ya akan lebih sempurna lagi jadi eh ini semoga menjadi sebuah penyemangat juga buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada bahwa memelihara sawit itu sebenarnya gampang bagi yang tahu ya namun kadang-kadang orang diberitahu tidak mau tahu itu yang agak repot teman-teman teman-teman ya nah uahnya seperti ini mantap nah anda bisa lihat sendiri ya nah oke teman-teman sampai disini semoga bermanfaat dan juga bisa memicu membangkitkan semangat buat teman-teman untuk terus berkebun kelapa sawit harganya juga lumayan teman-teman untuk kali ini ya jadi rawatlah terus kebun teman-teman Anda dan semoga sukses ya sampai disini dulu pertemuan kita untuk menyemangati kawan-kawan kita pekebun sawit di Indonesia ya atau di seluruh dunia Oke sampai disini percuma kita wabillahi tautik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati